Pernikahan antara bocah 13 tahun dengan gadis 15 tahun Metisin Indonesia geger dengan berita pernikahan siri dua remaja di sebuah desa di Kalimantan Selatan. Dilansir dari kumparan, dalam pernikahan dini ini, kedua pasangan masih di bawah umur. Pasangan yang berinisial ZA berusia 13 tahun telah menikahi secara siri seorang gadis berinisial IB yang berusia 15 tahun. Keluarga dari kedua anak itu mengklaim bahwa ZA dan IB saling mencintai dan sulit dipisahkan. Menurut orang tua angkat IB, mereka berdua selalu keluyuran di malam hari. Ia juga menjelaskan bahwa IB selalu berkunjung dan menginap di rumah ZA hingga 10 hari. Namun ia mengaku selalu mengawasi pergaulan kedua anak itu dan menjamin mereka belum pernah melakukan hubungan intim meskipun kerap berada dalam satu kamar. Pintu kamar selalu terbuka karena keluarga ZA khawatir kedua anak itu berhubungan. Pernikahan ZA dan IB didasari karena sudah tinggal serumah selama 10 hari di dalam kamar. Pihak keluarga merasa malu dengan tetangga dan takut dosa terjadi kehamilan. Diketahui dari Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, AKBP Muhammad Rifai, pendidikan ZA belum tamat SD. Sedangkan IB sendiri sudah tamat SD. Meskipun begitu, banyak artisan yang setuju dengan keputusan kedua orang tua remaja itu untuk menikahkan anaknya. Tapi ada juga yang menentangnya. Kalau menurut kalian? Masih bau kencer udah kawin? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 November di Lampas, Sulawesi Barat. Pasangan remaja berusia 16 tahun ini menikah dengan alasan karena saling menyukai dan sudah lama berpacaran. Arlik dan Andini sudah lama berpacaran dan kerap kepergok ulang subuh. Orang tua mereka akhirnya setuju untuk menikahkan anaknya. Ya, meskipun usia mereka masih terbilang sangat muda. Ternyata Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang menempati urutan pertama kasus pernikahan dini di Indonesia. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulbar, Andirita Mariani, masalah ini menjadi masalah krusial di Sulbar. Pasangan muda ini pun menikah meski sebenarnya menurut undang-undang perkawinan, batas usia untuk kawin harusnya bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Padahal pembatasan ini sebenarnya dibuat untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan menunjang keberhasilan program nasional keluarga berencana. Tapi sepertinya tidak ampuh ya, buktinya masih banyak pernikahan dini. Mungkin kini mereka harus mulai berpikir tentang masa depan, penghasilan, pekerjaan, ditambah lagi bayi. Wah, dengan usia semudah itu, apa tidak stres ya? Lagi-lagi, pernikahan dini di Indonesia. Indonesia dikejutkan kembali dengan pernikahan anak. Kali ini melibatkan siswi SD yang masih berusia 12 tahun yang akan menikah dengan pemuda berusia 21 tahun di Sulawesi Selatan. Namun, akad nikah dan resepsi pasangan tersebut yang rencananya akan digelar selasa 8 Mei lalu dinyatakan batal oleh pihak keluarga. Dilaporkan oleh BBC Indonesia, jemuan untuk para tamu resepsi sudah lengkap. Tapi karena pernikahan batal, acara diganti dengan resepsi sunatan adik bungsu calon mempelai wanita. Akad nikah sebelumnya akan digelar di rumah keluarga calon mempelai pria. Namun, tidak ada penghulu yang berani menikahkan mereka karena berbenturan dengan hukum. Mengingat usia calon mempelai wanita telah ramai di media. Ibu semempelai wanita pun sempat menangis histeris karena pembatalan ini. Melontak dan pingsan beberapa saat, calon mempelai wanita yang berinisial SR masih bersatus pelajar SD. Sementara Erwin, calon suaminya, telah menjadi TKI di perkebunan Kelapa Sawit, Malaysia. Mereka berdua ternyata masih bertalian darah sebagai sepupu jauh dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Keluarga memutuskan ingin menikahkan mereka karena budaya siri atau malu di desanya dan pernikahan ini tidak mengandung unsur paksaan. Sementara itu, pemerintah setempat mengatakan kepada CNN Indonesia bahwa mereka akan melarang resepsi dilakukan karena pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pernikahan Pasangan Bocah 14 Tahun Sebuah pernikahan bocah 14 tahun terjadi di Kelurahan Borong, Rapua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada tanggal 13 Juli lalu. Awal Rahman dan awal Liamara berusia 14 tahun. Keduanya sudah menjalin hubungan selama 2 tahun. Hubungan keduanya ini direstui oleh kedua orang tuanya hingga akhirnya naik ke jenjang pernikahan. Selain keduanya sudah saling suka, diduga juga pernikahan ini dikarenakan terdapat urusan bisnis di antara orang tuanya sehingga keduanya segera dinikahkan. Dalam pernikahan itu, pihak mempelai pria menyerahkan 2 ekor kuda, 1 ekor kerbau, beras, dan juga uang sebesar 30 juta rupiah. Pernikahan mereka tidak terdaftar di KUA dan dinikahkan oleh pihak keluarga mereka saja. Pernikahan dini juga kembali marak belakangan ini di Indonesia. Dan orang-orang juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mendukung mereka. Jadi bagaimana pendapatmu tentang pernikahan dini antar 2 remaja ini? Terima kasih telah menonton!